Intro Jenajah pelaku teror di Bandung, Jawa Barat tiba di rumah sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta. Pelaku tewas dan teridentifikasi sebagai residivis kasus terorisme 2011 lalu. Intro Pasca 47 tahun, Raja Arab Saudi berencana berkunjung ke Indonesia. Seluruh persiapan dilakukan demi menyambut, tamu penting Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Intro Masih satu bulan lebih, namun gaung putaran kedua Pilkada DKI Jakarta terus megemar. Intro Selamat malam saudara, keamanan di tanah air kembali diuji. Sebuah insiden pelebakan, peledakan bom berhasil digagalkan oleh sekelompok masyarakat termasuk personal pengamanan di kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku adalah residivis kasus terorisme dan tewas tertembak dalam penangkapan hari ini. Kami akan membahasnya dalam kompas malam edisi kali ini. Bersama saya, Christian Grich. Intro Ada suara-suara orang dikejar-kejar. Karena juga si pelaku ini setelah gagal meledakan, meledakan di lapangan pendawan dikejar-kejar oleh anak-anak muda yang berusaha melumpuhkan dan di masyarakat. Dia sudah diprofile, pernah ikut latihan di Aceh, jantung Aceh Besar. Yang dulu saat itu saya memimpin operasinya. Tahun 2011, bertangkep hampir 70 orang termasuk yang persekutan ini. Dia kena 3 tahun, kemudian lepas. Sudara deradikalisasi para narapidana kasus terorisme kembali disoroti pasca penangkapan pelaku teror bom di Bandung, Jawa Barat. Hari ini, pelaku diketahui berinisial YC atau kemudian diketahui bernama Yayat Cahdiat. Berumur sekitar 30 tahun. Ia adalah warga Purwakarta, Jawa Barat. Ini berdasarkan kartu tanda penduduk yang ia miliki dan pernah dihukum penjara selama 3 tahun karena terlibat latihan militer di Aceh pada tahun 2011 silam. Dalam gerakannya, sudara, pelaku Y diduga terkait jaringan terorisme Jamaah Ansarud Daulah di Bandung yang diketahui berafiliasi ke Aman Abdurrahman alias Maman.